Hai assalamualaikum Hai 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 ketemu aku mengenai kalau arvika desain yang ini ikh aku nggawe menu siang hari ini menuku sama menu nenekku sebenarnya itu ya aku tuh pengen masak gulai singkong eh gulai daun singkong tapi sebelum itu aku ke masak ke nenekku dulu wortel kasih telur ini wortelnya tuh diparut sawot terus empuk terus digoi telur terakhir naus matang dikasih daun bawang nenek bukan enggak punya gigi jadinya makanya yang lembut-lembut kayak gini ini udah aku matang wortelnya sekarang aku mau bersiap ke masak gulai daun singkong disini aku bumbunya pakai bumbu racek ya indofood bubu istan ini ada ikan-ikan apa aku nggak ngerti aku satu aja karena ikannya buat aku doang ini udah aku bersihkan dan kasih garam kita diamkan dulu di sini ada singkong daun singkong tahunnya aku pakai sak gempel saya sak gemban monora terus tahu tahunnya aku pakai virus telur kita terus potong-potong karena kupakai setengah tok setengah bumbu racek separuh eh separuh satu bungkus Hai pertama kita goreng ikan seh aku minyaknya dikitu aja ya nunggu panas terus dioksi kan sempur nak misalnya goreng iwak mudah-mudahan iwak ini mengeluarkan awas minyak dan aku senang goreng itu garing ini jadi enak enak nggak basah-basah sih dulu ini mumpuk menutup talas-talas ini jadi enggak ini es matang tak diris gesek go dadainnya telung ini kadang rantai terus ini sisa minyak goreng apa gini goreng ikan emal rak pokok tinggi tapi bumbu racek lahumak jemleng sama ditambahin lombok tambahin ya merkenya aku rasmi lombok begini ya terus menewai resep langsung terus tambahin air airnya sedukupnya mau kuai banyak apa enggak kalau aku pakai 600 terus kalau udah mendidih dikasih ibu aku santan santan karena udah untuk sampai rata harusnya itu dicairin dulu ya tapi enggak papa udah ini udah campur udah enak rasa nih aku mau masuk ke tahu habis tahu masuk ke daun singkongnya ini daun singkongnya bisa digodok ya jadi ini empuk udah diamkan di nengke sampai matang bumbunya merasap merasap udah ini udah kita siapkan semoga resepnya aku yang simple-simple-simple manusianku ini bermanfaat ya begitu aja ya hehehe udah gitu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye aduh nikmat kek selamat menikmati